Pengakuan pelatih Thailand hadapi babak semifinal Timnas Indonesia U17 kedatangan pemain keturunan Perancis Pemain naturalisasi beriwejangan Semakin berbasis selengkapnya sebagai berikut Hadapi timnas Indonesia di babak semifinal, pelatih Thailand tak tertarik Keberhasilan timnas Indonesia U23 lolos ke babak semifinal turut mengundang perhatian para rival Tak terkecuali pelatih timnas Thailand U23, Isara Sritaro yang mengaku tidak tertarik menghadapi squad Aswan Sintayong di semifinal Piala AFF U23 2023 Sebagaimana diketahui, Thailand memastikan melaju ke semifinal Piala AFF U23 2023 setelah berhasil menjadi juara grup A Sementara Garuda muda sukses menjadi rar-up terbaik, Usai Kambuja dan juga Filipina sebagai pesaing terdekat kalah di laga Pamukkas Menanggapi hal tersebut, Usai menjadi tim yang pertama kali lolos ke babak semifinal Isara Sritaro mengaku lebih berhasrat menghadapi Vietnam lantaran telah menjadi tim terkuat di ajang kali ini Yang menyebut bahwa Vietnam layak menjadi lawannya di semifinal nanti Namun dalam sepak bola, kami selalu ingin menghadapi lawan terkuat Vietnam jelas merupakan tim terkuat di turnamen tahun ini Mereka bermain sangat baik Ucap pelatih berusia 61 tahun itu Meski begitu, Vietnam sendiri telah dipastikan menghadapi Malaysia di babak semifinal Bagi timnas Indonesia U23, laga kontra Thailand menjadi partai ulangan finalusik games beberapa waktu yang lalu Tentu aroma balas dendam menghiasi skot Aswan Sritaro Sementara itu, Sintai yang sendiri wajib waspada mengingat Thailand bertindak sebagai tuan rumah Terlebih, skot Garuda muda datang ke biala AFF U23 dengan langkah tidak mudah Mulai dari persiapan, pemain, hingga kontroversi yang terjadi di babak penyisian grup Meski begitu, mari terus dukung perjuangan Garuda muda demi lolos ke partai final Indonesia bisa Lolos ke babak semifinal, pemain naturalisasi beri wejangan Tagar hashtag ST out mencuat seiring dengan performa kurang membaskan timnas Indonesia U23 Di piala AFF U23 2023, mengudang respon pemain naturalisasi tim Marklock Sebagaimana diketahui, tagar tersebut semakin ramai diperbincangkan Osai Sintayong, dianggap belum mampu membuktikan kualitasnya sejak menangani timnas Indonesia Karena tak kunjung memberikan trofi Berbeda dengan Indra Syafri yang sudah mengantarkan tim merah putih meraih berbagai macam gelar di turnamen kelompok umur Menanggapi hal tersebut, Marklock kemudian mengenang momen di mana Sintayong gagal membawa timnas Indonesia senior berbicara banyak di biala AFF 2022 lalu Gelar yang bersih Bandung itu mengaku sakit hati karena perjuangan skuad Garuda dikandaskan Vietnam pada babak semifinal Meski begitu, Marklock meyakini bahwa Sintayong pasti akan mampu mempersembahkan gelar juara untuk timnas Indonesia dalam waktu cepat atau lambat XPSM Makassar tersebut tidak ragu dengan kualitas tang juru taktik asal Korea Selatan ini Tapi saya kira secepatnya, saya percaya kami akan mendapatkannya, kami memiliki tim yang sangat baik, pemain yang sangat bagus, pelatih yang sangat baik, kami harus bisa Ucap Marklock Diketahui Sintayong sendiri tengah berjuang bersama Garuda Buda di babak semifinal biala AFF U23 Sementara Marklock akan diandalkan timnas Indonesia kalah tampil di biala Asia 2023 Menjadi juara diajong tersebut mungkin tidak realistis, namun untuk melanggang kepuasa gugur akan menjadi suatu prestasi yang luar biasa Mengingat timnas Indonesia tergabung dalam grup berat bersama Jepang, Vietnam, dan Irak Seleksi berlanjut, timnas Indonesia U17 kedatangan pemain keturunan Perancis Kabar baik datang dari timnas Indonesia U17 yang dapat tambahan 5 pemain jelang tampil di piala dunia U17 2023 5 pemain tersebut diperoleh dari seleksi tahap akhir pemain-pemain berasal dari 12 kota dan direkomendasikan ke Menpora yang berlangsung di Jakarta Sebagai mana diketahui, seleksi tersebut digelar di Jakarta, Bandung, Palembang, Bali, Tangerang, Samarinda, Solo, Banjarmasin, Medan, Surabaya, Manado, dan Makassar Sebanyak 42 pemain dari wilayah dan 8 pemain hasil seleksi ke Menpora lolos untuk tahap berikutnya di Jakarta pada 15 hingga 17 Agustus lalu Dalam seleksi akhir yang digelar di lapangan Asnayan itu, sebanyak 5 dari 50 pemain dinyatakan lolos ke TC timnas U17 Tim pelatih tim U17 yang dipimpin Bimasati memilih 5 pemain Keputusan ini juga melibatkan konsultan pelatih Frank Wardmuth Kata Direktur Teknik PSSI Indra Shaveh di situs PSSI Ada pun 5 pemain yang dipanggil ke TC timnas U17 Terdiri dari keeper, pemain belakang, kelandang, winger, dan striker Seluruhnya dianggap memenuhi kriteria yang diperlukan pelatih Menariknya, terdapat satu pemain keturunan yang lolos ke TC timnas U17 Itu adalah Mauro Anenda Eus, pemain keturunan Perancis yang sedang berseragam Bali United Direktur Teknik PSSI Indra Shaveh menjelaskan seleksi itu memang berjalan cukup ketat Hal tersebut dilakukan agar menemukan pemain-pemain yang dibutuhkan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia U17 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax